Oke kali ini kita akan, pertama kita akan mengukur jarak dari ujung bawah ya Nah kita praikan satu buah dari bawah Oke Nah kemudian ini Bedang ini atau tali ini Adalah jarak Yang akan kita pasangi pertama Nah ini jaraknya dari kuseng Nah nantinya kita akan pasang juga tel Nah ini jarak kusengnya nanti kuseng pintunya Kita praikan memang kita sesuaikan dengan ukuran jarak kuseng yang akan kita gunakan Oke Nah bisa dilihat disini Nah ini dia pasangan Kita ukur dari kusengnya Seperti yang tadi saya sampaikan Nah jarak itu jarak kuseng Ini jarak kuseng Ya jarak kuseng Makanya nantinya masih bisa satu pasangan Tegel atau keramik ya Nah sekarang kita akan pasangi Tapi sebelumnya kita siram dulu dengan air Sebelum kita pasang kita siram dulu dengan air Oke Ini dia campurannya Dia semen saja Nah sebelumnya kita ukur dulu Jaraknya dari bawah Kita tidak langsung pasang dari ujung bawah Kita pasang dulu Bagian yang kedua ya Bukan yang pertama tadi Nah ini pekunya nantinya untuk Pasangan pertama agar tidak jatuh ya Bisa seperti itu Karena dia tidak langsung kering Makanya kita kasih Pegajal dulu Nah contohnya seperti ini Contohnya seperti ini dia Agar tidak jatuh ke bawah Nah Mungkin sudah mengerti ya Sekarang kita Aduk campurannya Agar semuanya Basah Terus kita Olesi bagian belakang keramik Kita olesi bagian belakang keramik Dengan campuran Sesuai dengan ketebalan Yang sudah kita ukur tadi ya Nah Untuk benang itu Maaf sebelumnya Karena Proses loadnya Saya tidak perlihatkan Nanti saya akan perlihatkan Di video berikutnya Ini sesuai dengan ketebalan yang Dari Tembok Nah Seperti ini Oke Kita lihat Kita sesuaikan dengan ukuran Jarak Tebal Benangnya Dari tembok Jadi Benang ini Hanya untuk Di pasangan pertama Kita pukul-pukul Ini menggunakan Palu karet ya Jangan sampai Palu pencabut paku Pecah Seperti itu Kita pukul sampai Dia rata dengan posisi benang Pinggirnya Nah terus kita Timbang Timbang Dengan menggunakan Timbangan Air Nah Perhatikan Nah perhatikan campuran yang di pinggir ya Jangan sampai Jangan sampai Merembes ke pinggir terus Tidak dibersihkan Karena Nanti apabila keras Susah untuk Membuka campuran yang meleleh tersebut Sekarang kita lanjut ke Pemasangan Tel ke-2 Nah Caranya sama seperti Yang pertama Kita beri campuran Semen Di belakang keramik tersebut Sebelum kita pasang Oke Lanjut Kita pasang Keramik bagian keduanya Nah seperti ini Kita pukul lagi Pukul-pukul lagi Hingga rata dengan Pinggirannya Rata dengan Benang Tersebut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton